Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Presiden saya kira sudah jelas ya, aturannya boleh. Oke, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas pampres, pergi semua gitu. Waktu dia jalan kemana-mana, nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan darah Presiden. Nah, ada lagi ya heboh-heboh sedikit soal apakah Presiden harus netral atau boleh memihak dalam pemilu. Nah, karena saya pernah menyampaikannya pada waktu itu, nah sekarang saya nyatakan pelan-pelan dan mudah-mudahan jernih dan jelas. Pak Jokowi, Pak Jokowi, tadi itu Pak Jokowi bicara sebagai siapa? Dalam kapasitas apa? Kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, sebagai Kepala Pemerintahan, atau Pak Jokowi sebagai warga negara? Jokowi mengatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak asal jangan menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya adalah, pengawal kepresidenan, apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Gendaraan RI1, apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Coba cek dulu KTP-nya itu apakah itu ada orang namanya Presiden. Kalau itu orang itu namanya Presiden, boleh memihak. Tapi kalau atas nama jabatan Presiden, itu kan pejabat. Atas nama negara berarti, menggunakan fasilitas negara yang namanya Presiden. Baik, sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di mana pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Tentu pasca pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Tidak hanya masyarakat biasa atau warganet, tetapi juga ditanggapi oleh wakil Presiden dan juga beberapa elit politik lainnya. Dan tentu sebagai warganet, tidak akan tinggal diam terkait dengan apa yang sudah disampaikan atau dinyatakan oleh Presiden Jokowi tersebut. Ada yang memberikan reaksi positif, namun banyak juga yang memberikan reaksi negatif. Pernyataan-pernyataan negatif yang dilemparkan kepada Presiden Jokowi karena tentunya mereka berasal dari pendukung paslon lainnya yang melihat bahwa ini pernyataan Jokowi bisa menjadi blunder bagi Jokowi dan juga bagi pasangan yang dijagokannya. Namun apakah benar demikian? Tentu ada pihak-pihak yang paham tentang hukum akan memberikan klanifikasi atas pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut. Dan juga dalam video ini, kita akan mendengarkan bersama berbagai reaksi dari para netizen, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap jalan ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload pada channel ini, saudara sekalian dapat mengikutinya. Baik, mari kita saksikan video selengkapnya. Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh. Kita ini bukan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Sebenarnya nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja. Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan di ini lho, apa? Presiden tidak boleh. Boleh, berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan, dilakukan atau tidak dilakukan, itu terserah individu masing-masing. Terima kasih, Bapak. Baik, sobat sekalian. Kita sudah mendengarkan bersama isi pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden itu boleh memihak, boleh berkampanye, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Dan beliau mengatakan kenapa demikian? Karena memang Presiden ataupun Menteri adalah pejabat negara, tetapi mereka juga adalah pejabat politik. Oleh karena itu, melekat dalam diri mereka adalah selaku pejabat politik. Oleh karena itu, memihak ataupun berkampanye, itu adalah hal rumlumrah, asal tidak boleh melanggar ketentuan, yaitu menggunakan fasilitas negara. Kemudian yang berikut, beliau pun mengatakan bahwa aturan yang boleh, ya boleh dilakukan, tetapi kalau yang tidak boleh, ya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, bahwa pernyataan Presiden Jokowi ini membenarkan atau juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Indonesia ini, bahwa Presiden itu boleh berkampanye, lalu ketentuannya, asal ada beberapa poin, tidak menggunakan fasilitas negara, kemudian ada poin-poin lanjutan lainnya. Tetapi tadi mungkin disampaikan Pak Jokowi, itu salah satunya, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi bukan berarti apa yang tidak diungkapkan oleh Presiden Jokowi itu dibolehkan. Beliau tidak menyampaikan bahwa yang lainnya boleh, hanya tidak dibolehkan untuk menggunakan fasilitas negara. Tetapi beliau hanya menyampaikan, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian, ya kalau ada aturan yang boleh, silakan. Tapi kalau tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh dilanggar maksudnya. Sehingga, kalau kita perhatikan dan telah secara seksama dengan baik, memang isi pembicaraan atau penyampaian Pak Presiden Jokowi ini, memang tidak melanggar ketentuan. Karena dia hanya menyampaikan, apa yang masuk dalam peraturan yang berlaku di negara ini. sehingga tidak keluar dari aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Namun, namanya juga lawan politik tentu pasti banyak pihak akan memberikan reaksi atau respon atas pernyataan beliau ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan, apa respon dari Wakil Presiden Maruf Amin atas pernyataan dari Presiden Jokowi ini. Mari kita saksikan videonya. Presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada yang tidak setuju. Ada yang setuju. Silakan aja. Nanti urusannya itu publik aja. Tapi saya sudah, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netra. Saya kira enggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netra. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Baik sobat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama pernyataan dari Anies Waswedan atau Capres 01 yang menanggapi pertanyaan dari awak media terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden itu boleh memihak, boleh berkampanye. Dan hal tersebut ditanggapi dingin oleh Anies Waswedan dengan mengatakan, biarkanlah masyarakat yang menilai. Karena menurutnya yang dengar sebelumnya itu netral atau mengayomi semuanya. Tetapi itu ternyata dalam perjalanan sudah berubah seperti ini, biarkanlah rakyat atau masyarakat yang menilainya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Prof. Mahfud yang juga adalah capres dari Paslon 03 dan juga Menko Polhukan dan basic ilmunya adalah hukum. Kira-kira apa tanggapan beliau? Mari kita saksikan videonya. Presiden juga mempersilahkan untuk mengundurkan diri, Pak. Jokowi juga menghargai keputusan, Prof. Jika ingin mundur dari kabinetnya. Tugas Presiden menghargai. Sudah ada rencana untuk pertemuan? Ya, nantilah. Saatnya nampan, Prof. Kita mau di blok, Nis. Baik, sahabat sekalian. Sama seperti Anies Waswedan, Prof. Mahfud pun menjawabnya dingin ya. Terkait dengan pertanyaan dari para awak media, apa komentar Prof. Mahfud ketika mengetahui bahwa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Presiden itu boleh memihak dan juga boleh berkampanye. Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Mahfud bahwa ya, mungkin yang lebih tepatnya adalah dicek aturan hukumnya kira-kira seperti apa itu di Biroh Hukum Sekretaris Negara. Karena mungkin beliau merasa bahwa ketika beliau memberikan komentar pasti akan ada penilaian atau juga asumsi berbeda. Tetapi beliau menghendaki agar awak media bisa bertanya langsung pada Biroh Hukum di kantor Sekretaris Negara. Sehingga kira-kira benar atau salahnya, biarkanlah dari pihak yang bermenang yang memberikan keterangan. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama apa komentar dari Bung Evendika Sali terkait hal ini. Mari kita saksikan videonya. Nah, ada lagi ya heboh-heboh sedikit soal apakah Presiden harus netral atau boleh memihak dalam pemilu. Nah, karena saya pernah menyampaikannya pada waktu itu nah sekarang saya nyatakan pelan-pelan dan mudah-mudahan jernih dan jelas Presiden itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan tetapi juga adalah pribadi, warga negara dan kemudian anggota partai politik bahkan di beberapa negara independen. Yang pasti adalah Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan tidak boleh memihak, harus adil sesuai sumpahnya kepada semua pihak. Lalu bagaimana dengan Presiden sebagai pribadi atau sebagai anggota partai politik. Contoh yang paling tuntas itu adalah kalau Presiden dari periode pertama ingin maju lagi ke periode kedua. Kan itu dia memihak dan berkampanye untuk dirinya sendiri. Kan nggak mungkin dia berkampanye buat orang lain. Kalau Presiden sudah dua periode tidak boleh maju lagi di periode yang ketiga maka biasanya dia akan memihak dan berkampanye untuk capres yang diajukan oleh partai politiknya atau koalisi partai politiknya ya kecuali kalau dia independen. Nah sekarang begini, ketika dia sebagai Presiden tidak ada cerita, dia tidak boleh memihak. Ketika dia sebagai pribadi lalu dia ingin memihak tadi ya contoh yang paling nyata dari periode yang satu ke periode kedua Nah apa tanda-tandanya atau apa yang tidak boleh dilanggar? Satu, untuk berkampanye harus ada surat cuti. Dua, tidak boleh pakai fasilitas negara. Nah ini kadang-kadang kan suka susah misalnya. Bagaimana misalnya kalau bertemu dengan menteri itu koordinasi atau sedang kampanye atau sedang membicarakan masalah kampanye. Kemudian juga istana kalau Presidennya memihak istananya nggak boleh lagi bilang Presidennya netral Presiden nggak cawe-cawe kalau Presidennya memihak ya istana terpaksa bilang Presiden memang memihak dan karena itu Presiden nggak boleh lagi ini ada pertanyaan juga boleh nggak pergi dengan pesawat kepresidenan? Kalau pengamanan tentu oke. Nah yang paling penting itu bawa bansos itu bagaimana? Itu bawa bansos sebagai Presiden apa sebagai pribadi? Ya memang di atas itu semua di banyak negara dalam komunikasi politik yang paling menentukan bukan hanya peraturan atau perundangan tapi etika. Jadi kadang-kadang itu antara peraturan bedanya tipis-tipis Sekali lagi Presiden tidak boleh memihak sebagai pribadi ada haknya sebagai warga negara ada haknya dan kalau memihak istana ya bilang Presiden sedang memihak dan kemana-mana ya nggak boleh pakai fasilitas negara ada surat cuti dan mungkin ya itu tadi bantuan-bantuan itu pribadi atau atas nama Presiden selamat memihak atau selamat netal Baik sahabat sekalian itulah komentar dari Bang Effendi Kesali terkait dengan ya Presiden memihak pribadi yang memihak artinya bahwa dalam diri Presiden itu ya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintah tetapi dia adalah sebagai seorang pribadi dan disini dijelaskan bahwa ya kalau mau berkampanye harus mengambil cuti kemudian yang berikut tidak menggunakan fasilitas negara tetapi memang disini ada beberapa hal yang memang agak sedikit rancu karena ketika Presiden kemana-mana menggunakan fasilitas negara seperti pesawat dan juga pengamanan seperti paspampres tentunya juga itu adalah alat atau bagian dari aset negara sebenarnya tetapi karena namanya juga melekat dalam jabatan seorang Presiden tentunya pengamanan itu pasti tetap dikerahkan dan yang menjadi menarik disini adalah Bang Effendi Gasali mengatakan atau menyampaikan bahwa bagaimana jika Presiden turun dan membawa bansos nah ini kira-kira seperti apa dan menurutnya kalau kita telah ah dan juga dengar sesama pernyataan dari Bang Effendi Gasali bahwa memang sesungguhnya berdasarkan peraturan yang benar-benar mengatur soal ini itu hampir tidak bisa dipastikan tetapi ini semua akan kembali kepada etika etika artinya bahwa kalau memang aturan tidak lurus-lurus seperti itu pun bagaimana dengan etika ya terhadap suasana seperti ini karena dimana-mana dan juga sesuai aparaturan perundangan Presiden itu tidak boleh memihak tetapi sebagai pribadi ia tentu memihak karena Presiden itu sebuah jabatan sedangkan Jokowi adalah seorang pribadi sehingga ini mungkin memang agak susah karena Jokowi itu melekat dengan jabatan Presidennya sehingga kalau kemana-mana pun tetap pasti ada pengamanan dan lain sebagainya oleh karena itu ya memang sangat sulit untuk bisa memisahkan dua predikat ini baik selanjutnya mari kita saksikan video berikutnya Presiden Jokowi sebut jika Presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres ini menarik nih kita lihat videonya Pak Jokowi bilang Presiden boleh kampanye boleh memihak yang penting waktu kampanye gak pakai fasilitas negara emang boleh seberpihak ini ada undang-undangnya gak sih beruntung-undangnya sama hukum online ternyata Presiden memang boleh buat ikut kampanye ini tertulis di PUN nomor 7 tahun 2017 pasal 29 makanya kemarin pas tahun 2019 Pak Jokowi masih jadi Presiden beliau kampanye menang dan lanjut lagi jadi Presiden sampai sekarang yang penting gak pakai fasilitas negara dan ngambil cuti pas ngelakuin kampanye berarti benar apa yang diomongin buat Presiden kita nah masalah berpihak ini yang agak tricky Pak Jokowi bilang Presiden boleh memihak tapi kalau di pasal 282 di 283 pejabat negara gak boleh berpihak ke peserta pemilu manapun nah Presiden secara teknis pejabat negara berarti kesimpulannya saya ambil secara undang-undang seharusnya Presiden gak boleh memihak supaya menjaga demokrasi dan kestaraan dalam pemilu tapi saya yakin Pak Jokowi jauh lebih pintar dari saya dan lebih ngerti tentang ini makanya beliau bisa ngomong gitu pasti ada hal yang saya lewatin tapi saya gak tahu dimana menurut kamu gimana saya mau dengar pendapat kamu baik sahabat sekalian memang kalau disampaikan oleh Pak Abang tadi itu ada benarnya karena memang untuk bisa menelah atau memisahkan ini agak sulit ya Presiden Jokowi sebut jika Presiden boleh kempanye dan memihak di Pilpres ini yang memang banyak orang beranggapan pasti semuanya negatif tetapi ada sebagian sebagai pendukung tentu melihat ini adalah sesuatu yang positif dan semuanya itu tentu yang bisa tahu persis isi hati dari Pak Jokowi adalah Pak Jokowi itu sendiri kira-kira beliau sampai memberikan atau mengeluarkan statement seperti ini apa yang melatar belakangnya dan juga kepentingan apa yang ia ingin bagikan atau ingin pesankan lewat pernyataannya ini baik selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari Bang Adian Nabi Tipulu terkait hal ini mari kita saksikan videonya Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN Fasilitas Negara dan sebagainya terus pengawalan dia gimana pas pampresnya gimana yang melekat sama dia pas pampres pergi semua gitu waktu dia jalan kemana-mana gak boleh itu gak bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan darah Presiden walaupun dia cuti dengan perdebatan begini tidak menyenangkan sebenarnya kenapa rakyat jadi bingung kita juga jalannya gak serat gitu loh saya ingat berapa waktu yang lalu saya telponan sama Pak Mahfud video call dia tanya waktu itu menurut Mas Adrian bagaimana mundur kenapa biar menang kita terhormat itu sedikit mungkin peluang orang menggugat ya lu kan pejabat negara lu kan menteri lu apa seminimal mungkin jangan terjadi di kundian hari gitu loh dan ketika dia sampaikan kemarin sebelumnya Ganjar juga ngomong dia sudah bicara sama Pak Mahfud untuk mundur saya setuju dan menurut saya bahkan misalnya begini ya kalau saya mau maju misalnya saya mau maju jadi apapun misalnya selain anggota DPR ya mundur aja kenapa sih jangan dong kita maju disini oke tapi gak mau ninggalin disini gitu loh jadi kalau kalah disini balik lagi gak apa yuk kita bangun lah berpolitik yang terhormat gitu loh apa semua bisa kita perdebatkan apa yang dibilang Habib apa yang dibilang Feri tadi ya semua punya kadar kebenarannya masing-masing tuh tapi kan pada akhirnya rakyat akan akan ngeliat saya juga ngeliat gimana lalu kita bilang eh pas pampres gak boleh nemenin kenapa lu dibayar pakai APBN loh gak mungkin juga gak mungkin juga begitu kita bilang pas pampres gak boleh nemenin kita jadi jahat juga Pak Presiden oke baik begitu kita bilang boleh APBN kepake baik baik sobat sekalian pernyataan dari Bang Adiani Fitna Fitupulu ini memang ya keren ya pernyataan terakhirnya bagaimana kalau kita larang pas pampresnya jangan menemani Presiden dan itu berarti kita sama dan kita jahatkan Presiden dan bukan karena soal itu juga tapi karena ada aturan perundang-undangan dimana Presiden itu perlu dijaga dan diatur melalui protokolernya dan itu sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan tetapi lagi-lagi ketika pas pampresnya tidak dilarang karena aturan yang mengatur bahwa Presiden itu harus ditemani oleh pas pampres nah lagi-lagi disitu APBN akan kepake sehingga sehingga memang kalau disini dari penjelasan Adian Nabi Fitupulu dan juga penjelasan beberapa pembicara sebelumnya tadi di video-video mereka tentu kita berargumen bukan berargumen tetapi kita punya asumsi bahwa kalau begitu berarti seorang Presiden memang tidak boleh memihak atau juga tidak boleh berkampanye ya kecuali dia cuti dan lain sebagainya sehingga ya memang sampai dengan sekarang kita bisa belum bisa pastikan apakah boleh dan tidaknya kalau mau bilang boleh ya boleh memihak tetapi lagi-lagi pasti akan ada fasilitas negara yang kepake kalau bukan karena pesawat atau mobil kepresidenan tetapi minimal pas pampres kemana-mana pasti akan ada kepake APBN-nya sehingga ini yang mungkin menjadi pikiran dari Bank ADN Bita Puluh bahwa kalau begini memang susah ketika dilarang pas pampresnya pasti kita akan jahat dengan presidennya lalu Bank ADN juga menyampaikan bahwa memang menurutnya menyarankan kepada Prof Mahfud sesuai dengan apa yang pernah disampaikan juga oleh Ganjar Pernobo bahwa sebaiknya Prof Mahfud mundur dari kabinet karena menurut Bank ADN biar kalaupun menang itu menang bermartabat artinya karena menang tidak ada pengaruh atau ya jangan sampai dikait-kaitkan dengan fasilitas negara yang dipakai ketika kemana-mana dan itu saran dari mereka agar sekiranya Prof Mahfud mundur saja dari kabinet baik sahabat sekalian itulah beberapa buah statement atau pernyataan dari mulai dari wakil presiden Pak Anies Baswedan Prof Mahfud Bank Ebedika Salih dan juga Bank ADN Bitu Puluh terkait pernyataan dari Pak Presiden Jokowi bahwa presiden itu boleh memihak dan juga boleh berkampanye namun seperti yang kita ketahui dan juga saksikan video pertama tadi Pak Jokowi juga menyampaikan ya ini masih gantung sepertinya bahwa dia mengatakan ya asal tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melanggar aturan nah kalau begitu ada aturan tambahan selain tidak menggunakan fasilitas negara tetapi dengan poin-poin lainnya juga pasti harus dipatuhi baik selanjutnya kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan bersama kira-kira apa respon reaksi dari para warganet atau netizen terkait pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa seorang presiden itu boleh memihak dan juga boleh berkampanye tentu masyarakat tentu rakyat akan memberikan reaksi yang berbeda-beda ada yang setuju dan bahkan ada yang tidak setuju ada yang awalnya sangat setuju dengan Pak Jokowi menjadi tidak setuju atau tidak suka dengan pernyataan Pak Jokowi tetapi ada juga yang mungkin dulunya tidak suka pernyataan-pernyataan Pak Jokowi akhirnya menjadi senang atau juga menerima karena ini mereka lihat sebagai sesuatu yang positif oleh karena itu ya warganet pasti punya pikiran punya ide ya untuk bisa memberikan reaksi atau respon atas pernyataan Presiden Jokowi dalam video tersebut oleh karena itu mari kita saksikan seluruh rangkaian komentar dari para netizen baik yang pro maupun yang tidak terkait hal ini mari kita saksikan videonya satu persatu Pak Jokowi mengatakan Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihakas jangan menggunakan fasilitas negara pertanyaannya adalah pengawal kepresidenan apa itu bukan fasilitas negara Pak kendaraan RI1 apakah itu bukan fasilitas negara Pak menteri dan pejabat yang diganti oleh uang rakyat apakah itu bukan fasilitas negara Pak fasilitas negara beri mandat oleh rakyat untuk mengelola negara bukan untuk menguasainya gak ada sorry sorry lagi serius nih boleh Pak boleh apa sih yang tidak boleh untuk Bapak yang penting Bapak seneng jangankan berkampanye berpihakan pada salah satu paslon menggunakan fasilitas negara aparatur negara uang negara juga boleh kok gak ada yang berani melarang Bapak yang tidak boleh itu rakyat protes rakyat itu cukup diberi sembako beras 5 kilo minyak 1 liter uang 100 udah diem gak boleh protes nanti kalau sang putra makota menang ada tambahan lagi makan siang gratis ya oke paham salam demokrasi presiden Joko Widodo mengatakan pejabat negara termasuk presiden boleh udah bang gak usah di aru-aruin siang mau dia kata apa kek mau ngalir mau ngidul mau ngetan biarin aja biarin semua mau dia aja udah biarin mau dia mau dia kata apa kek namanya juga Pak Lurah ya serah-serah dia aja presiden juga menghargai keputusan tersebut jadi menurut si Jokowi Pak Jokowi itu presiden boleh ya berkempang nih suka-suka hati dia lah suka hati-hati mula presiden ini boleh loh memihak coba cek dulu KTP-nya itu apakah itu ada orang namanya presiden kalau itu orang itu namanya presiden boleh memihak tapi kalau atas nama jabatan presiden itu kan pejabat atas nama negara berarti menggunakan fasilitas negara yang namanya presiden gimana sih kecuali ada orang namanya presiden boleh memihak kalau mau memihak berarti mundur dulu ya kalau Jokowi mau mundur boleh memihak atas nama pribadi jangan atas nama presiden yaitu pejabat negara itu yang benar seorang presiden itu boleh kok untuk kampanye dan seorang presiden juga boleh untuk memihak apa yang salah dari itu bukankah ini salah satu bentuk demokrasi lagi pula ini bukan baru terjadi baru-baru aja gitu loh hal ini sudah pernah terjadi di 2009 dan 2019 dimana pada saat 2009 Pak SBY juga berkampanye ya kan di saat 2019 Pak Jokowi juga berkampanye tapi pada saat itu tidak ada yang ribut dan apa yang dikatakan Pak Jokowi ini bukan hanya sekedar opini atau keinginan tapi ini juga sudah diatur kok di undang-undang ada undang-undang pemilu tahun 2017 dan di pasal 299 itu sudah dijelaskan semuanya seorang presiden pun seorang presiden pun adalah seorang warga negara dan seorang warga negara memiliki hak di dalam demokrasi untuk menentukan siapa pilihan daripada calon pemimpin yang dia rasa pantas untuk memimpin bangsa dan negara ini berikutnya lalu apa salahnya dimana salahnya daripada itu apakah ini menjadi salah hanya karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak dijatuhkan pilihannya oleh pak presiden kepada mereka setiap menteri sama saja yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye 2014-2019 saya pendukung setia dengan bapak Jokowi tapi dengan pernyataanmu sekarang ini loh pak aku jadi maaf dulu pak omonganmu mencelak-mencelak baru bulannya yang lalu bapak bilang mencelak-mencelak presiden itu netral tidak memihak ke siapapun sekarang sudah ada lagi komentar presiden itu boleh loh berkampanye hanya karena anak bapak ada di cawa presiden pak Prabowo makanya boleh silahkan pak silahkan tapi masyarakat yang menentukan berarti selama ini omongannya adien David Tupul itu benar dong minta ini dikasih minta ini dikasih akhirnya minta tiga periode gak dikasih karena apa melanggar konstitusi berarti selama ini isi-isi itu yang kita dengarkan berarti benar dong ya presiden itu boleh loh kampanye presiden itu boleh loh mau minta mau presiden mau menteri mau Joe Biden Donald Trump Mike Tashen Lionel Messi CIA FBI NASA Mark Zuckerberg semua lu ajak kampanye juga boleh kok boleh tanggung banget nih kita lawan setengah-setengah seluruh dunia aja lu ajak kampanye boleh lu kabarin tuh yang di goa-goa ini di goreng-goreng lu suruh keluar suruh pada kampanye gitu tanggung banget nih kita orang nih lawan-lawan Pak Jokowi Pak Jokowi tadi itu Pak Jokowi bicara sebagai siapa dalam kapasitas apa kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan atau Pak Jokowi sebagai warga negara yang memiliki hak demokrasi dan hak konstitusi yang sama dengan warga negara lain kalau sebagai presiden jelas ada aturannya sendiri yang menyebutkan bahwa harus bersikap netral tapi kalau Pak Jokowi sebagai pribadi ya silahkan saja tidak ada masalah Pak Jokowi mau berkampanye ya tapi ambil cuti dulu daftar jadi jurkam biar bisa berkampanye kan ada aturannya itu Pak kalau memang Pak Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye boleh memihak tanpa mengambil cuti itu sama saja Bapak telah memanfaatkan fasilitas negara untuk mendukung mengkampanyekan capres tertentu itu jelas-jelas melanggar undang-undang Pak yang kedua pernyataan Pak Jokowi ini tidak konsisten tidak istikomah dulu Pak Jokowi bilang presiden akan bersikap netral presiden tidak akan memihak presiden akan mengayomi semua capres tapi faktanya kenapa tiba-tiba buat pernyataan presiden boleh berkampanye presiden boleh memihak sebagai rakyat jelata kami jadi bingung ini Pak Jokowi mudah-mudahan Pak Jokowi tidak berbohonglah kepada kami rakyat ini apa yang disampaikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan pernyataan sebelumnya Pak presiden itu boleh loh kampanye presiden itu boleh loh memihak Pak Jokowi mengatakan seperti itu ah yang benar coba kita pastikan presiden itu boleh loh kampanye presiden itu boleh loh memihak presiden itu boleh loh kampanye presiden itu boleh loh memihak tapi yang paling penting kampanye tidak boleh menggunakan rakyat negara boleh kita ini kan berjabat publik sekaligus berjabat politik orang sakit itu gak boleh berpolitik gak boleh menteri juga boleh semua itu pegangannya aturan aturan kalau aturannya boleh ya silahkan kalau aturan yang gak boleh tidak udah jelas wah wah pak Jokowi mengatakan seperti itu di sampingnya pak Prabowo wah ini tanda-tanda Prabowo akan menang satu putaran yang samping-samping pasti kepanasan dan berita ini bakal digoreng habis-habisan tapi tenang pak Jokowi itu kepala negara yang negarawan yang bijaksana melakukan sesuatu sudah sesuai dengan aturan pak Jokowi tidak mungkin melanggar karena pak Jokowi tahu mana yang terbaik untuk negara ini mana yang terbaik untuk bangsa ini yang terpenting bagi saya pendukungnya 02 Prabowo Gibran menang satu putaran keren presiden itu boleh loh kampanye presiden itu boleh loh memihak wow presiden boleh kampanye presiden boleh memihak langsung kita cek oke lanjut ternyata memang benar apa yang dikatakan presiden itu bahwasannya di hukum di Indonesia itu memang memang tidak ada larangan untuk presiden itu memihak yang tidak boleh itu ada beberapa tadi termasuk di situ TNI Polri cuman masalahnya kenapa ini jadi kayak seperti tidak populer yang Jokowi lakukan ini karena di presiden-presiden sebelumnya itu kita melihat sangat bangsawan sekali ketika mereka sudah habis masuk jabatan yaudah tidak cawe-cawe lagi begitu mereka sudah membebaskan untuk calon-calon selanjutnya begitu yang saya tahu begitu ya kalau salah ya koreksi silahkan kemudian ini jadi masalah lagi nih ketika presiden boleh memihak Polri dan TNI tidak boleh tetapi TNI dan Polri saya tidak tahu pasti bagaimana aturan main atau SOP mereka bekerja di dalam kes ini karena pada dasarnya Panglima ataupun Kapolri yang memilihkan presiden iya kan kalau kita bicara kemanusiaan atau budaya adat istiadat adab kita biasanya orang itu yang merasa dikasih jasa pasti berutang jasa sama yang mengangkat dia biasanya begitu jadi rancu juga mungkin ke depan ini PR-nya DPR nih PR-nya DPR nih karena ada temuan yang seperti ini karena menurut saya oke Jokowi pandai sekali memanfaatkan yang seperti ini undang-undangnya tidak ada larangan tetapi sebenarnya ini kaitannya hanya soal etika kebangsawanan menurut saya kembali lagi Jokowi CS ini mempertontonkan pelanggaran etis yang mana ya semua maunya dah jadinya gitu tidak ada larangan tetapi kembali lagi soal pelanggaran etika kebangsaan saya lebih ke situ aja oke kita lanjut lari sore ngeracos politisi medsos setiap menteri sama saja yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye presiden itu boleh loh memihak boleh boleh presiden itu boleh memihak boleh apalagi ke anak tersayang boleh banget dan presiden itu boleh kampanye boleh bukan hanya kampanye harus menang kalau bisa kalau kak Lai malu tujuh turunan soal etika apa itu etik-etik gak penting tapi saudara tong Bapak itu sudah disumpah jabatan presiden yang diucapkan di depan sidang paripurna MPR demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan sumpah ini Bapak bukan lagi milik salah satu golongan melainkan milik dan pemimpin seluruh rakyat bangsa Indonesia dengan segala hormat Pak Jokowi perlu bersikap adil demi kepentingan rakyat dan bangsa netralitas ini juga bagian dari integritas seorang presiden dan sumpah ini sumpah jabatan ini disaksikan dihadapan Allah bukan hanya dihadapan manusia konsumensinya berat besar itu berangkat sumpahnya jadi dua kena Allah kena undang-undang presiden memang boleh kampanye menteri juga boleh tapi harus judi dan transparan tapi kayaknya memang ada yang ngemen satu putaran ayo kita awasi biar pemilu luber dan jurdil mohon izin ya Pak ya saya mau mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji kemarin yang jelas jelas Bapak mengatakan itu ya yang dengan netral ya dengan semua paslon dan sekarang ini berpihak ke salah satu paslon dengan jelas semoga ke depannya Indonesia lebih baik lagi lebih dan lebih menjadarkan tentang demokrasi yang sekarang ini sangat terburuk mungkin dari itu saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Presiden Jokowi dalam undang-undang kita tidak dilarang kok Presiden berkampanye selama dia mengambil Pintar kau Ardian Nabi Tupulu itu baru pintar kau cuma salah bukan kampanye Ganjar kampanye Prabowo Gibran salah ngomong kau tuh ya makasih Ardian Nabi Tupulu pintar kau pintar ya Presiden Jokowi merasa boleh memihak di pemilu kok Pak Jokowi tidak netral dan kok Pak Jokowi tidak berperasaan itu adalah kata-kata yang dilontarkan bagi orang-orang yang takut akan kalah jangankan seorang Jokowi seorang Prabowo dan Gibran dan koalisi Indonesia maju aja sudah membuat lawan ketar-ketir tambah lagi Bapak ikut dalam pemilu kalau kata opung luhut then is over daripada beropini yang enggak-enggak mari kita cek kebenarannya aturan kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu dalam pasal 299 ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye apa yang dilakukan sudah lebih dulu dilakukan Presiden sebelumnya seperti Bapak SBY dan Presiden Amerika Serikat keempat-empat Barack Obama Obama pada saat menjabat Presiden di akhir jabatannya itu berkampanye untuk Hillary Clinton pro dan kontra Presiden boleh berkampanye dan memihak di pemilu 2024 tapi tidak pakai fasilitas negara apakah Pak Jokowi mau jalan kaki ini adalah salah satu komentar yang tidak berfaedah dan menyerang sangat personal kalaupun Pak Jokowi seandainya tidak punya mobil Projo siap TKN Prabowo Gibran siap menjemput dan mengkawal Pak Jokowi untuk ikut dalam pemilu Pak Jokowi pun adalah salah satu warga negara yang punya hak untuk berdemokrasi kubu-kubu-kubu sebelah selalu nyinyir dan selalu menfitnah mengeluarkan statement yang tidak sesuai data yang menyerang Pak Jokowi tetapi selama ini Pak Jokowi diam aja jadi sama seperti kalian membangunkan macan tidur salam dari TKN yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar ini adalah kekhawatiran ke koalisi Indonesia sekarang pertama saya tidak akan menjelaskan tentang undang-undang atau juga tentang boleh enggaknya Presiden dalam memihak mendukung atau berkampanye karena sudah banyak yang menjelaskan di video dan juga banyak yang menjelaskan menjelaskan di komentar tapi saya menjelaskan video ini karena mendengar tentang kekhawatirannya ini menjadi pertanyaan kekhawatirannya itu untuk bangsa Indonesia atau untuk kubu 01 karena begini penjelasannya jika khawatirannya itu untuk bangsa Indonesia saya jelaskan bahwa kejadian tentang berpihakan Presiden terhadap paslon pilpres ini pernah terjadi di 2014 dimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Partai Demokrat itu mendeklarasikan mendukung terhadap Prabowo-Hatta di 2014 dan yang terjadi tidak menyebabkan perpecahan tidak menyebabkan kerusuhan atau menyebabkan polarisasi yang tinggi itu yang saja seperti pemilu biasanya tapi jika Kravimulya misalnya kekhawatiran terhadap kubu 01 makanya gak perlu khawatir juga karena apa di 2014 itu ketika Presiden memihak dan Prabowo-Hatta itu tetap kalah menangkan oleh Jokowi JK ketika di 2014 makanya jadi pertanyaan ini ini khawatirannya karena apa jika khawatirannya itu benar-benar sungguh maka seharusnya Kravimulya itu tidak takut tidak khawatir tentang kejadian Presiden memihak tapi seharusnya Kravimulya itu agak khawatir ketika ada ucapan ada informasi bahwa malaikat memihak gitu atau ya isu agama gitu kan karena apa begini ini sudah pernah terjadi dan sudah terlihat dampak yang terjadi di 2017 ada polarisasi ada sampai jenazah yang ditolak disolatkan hanya akibat perbedaan pilihan pada Pilgub gitu kan itu juga dan kita jangan lihat saja tentang polarisasi di masyarakat tapi terjadi di internasional juga apa begini akibat Pilkada DKI 2017 itu iklim demokrasi Indonesia merosot dan disini penjelasannya Indonesia tergolong negara yang paling banyak mengalami kemerosotan dalam indeks demokrasi 2017 versi ekonomis intelijen unit posisi Indonesia dalam daftar tahunan yang rilis kamis tersebut merosot 20 peringkat dari 48 ke 68 Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi jalan kebencian dan fitnah ditenggarai menjadi penjabat utama demokrasi di Indonesia yang jelok menyusul pemilihan gubernur DKI Jakarta dimana Basel Kicah yang bernama alias Ahok yang bersedari minoritas di penjara atas dugaan penisahan agama tulis di ekonomilis dalam laporan tersebut vonis Ahok menjadi nilai pada prinsip sekularisme Indonesia yang tertera dalam pencensila dan mendemonstrasikan betapa pasal penisahan agama tidak hanya digunakan untuk membungkan pembebasan berpendapat tetapi juga menahan aktor politik nah seharusnya kekhawatiran itu lebih ke dampak yang terjadi yang pernah terjadi yang sudah terlihat yang sudah ada buktinya jangan hanya takut gara-gara Jokowi belum kampanye aja Jokowi belum terjeng secara langsung menyatakan 02 saja hanya melalui kode kedua saja itu sudah takut sudah mengatakan ABCDF khawatiran bang saya gimana-gimana kehancuran demokrasi seperti apa seperti apa jangan seperti itu seharusnya lebih buka mata rebar-rebar apa yang pernah terjadi apa yang pernah menjadi sebuah kehancuran dalam politik itu jangan diulangi lagi maka sekian terima kasih akhirnya Pak Jokowi ingin ikut kampanye waduh 01.03 langsung banggil barara buat berhentiin air mata Pak Jokowi respect Pak itu artinya kita menghormati beli-beli Pak Jokowi udah gitu pendukung 01.03 langsung bilang yaudah ikut kampanye gak apa-apa asal jangan pakai fasilitas negara gak usah diajarin Pak Jokowi juga udah tahu dia gak mungkin oke gas sambil kasih makan rusak di istana gak mungkin atau tiba-tiba manggil para asisten asisten tolong bersin berumput di istana soalnya saya memasang balionya Pak Masinton gak mungkin lagian balionya Pak Masinton masa gue lagi makan sambil lihatin kacamata dia minus berani tuh ampun Pak Masinton tapi kira-kira Pak Jokowi kemana ya apakah dia akan berpihak ke 02 ya boleh apakah dia akan berpihak ke 03 rugi dong ya bener aja atau mungkin 01 kata Pak Jokowi mending gue goreng mending sorry ya sorry ya Anda pasti tahu apa makna dibalik pernyataan seorang presiden Jokowi yang mengatakan bahwa seorang presiden berhak dan diperbolehkan untuk memihak dan berkampanye untuk pasangan pilpres tertentu ya jawabannya adalah ini adalah sebuah sinyal kuat bahwa suara Prabowo Gibran itu mengalami pengerusan yang luar biasa Prabowo Gibran suaranya dari hari ke hari mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga cita-cita atau harapan Jokowi sebagai ayah Gibran yang menginginkan agar Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran itu merasa gusar merasa bingung akhirnya yang dulu sering mengatakan akan netral akan netral akan netral akhirnya dengan gagah berani bahkan didampingi oleh Prabowo sendiri mengatakan seorang presiden boleh berpihak dan boleh berkampanye jelas ini adalah kode keras bahwa suara Prabowo Gibran jauh dari ekspektasi seorang Jokowi sehingga Jokowi harus cawe-cawe kembali saya tertarik sekali menganalisa dari statement dari Maru Harar Seraid ini yuk kita baca dulu ah gak apa-apa memang saya orang kecil kok gak berarti apa-apa di tempatnya Pak Ganjar oh iya sampai kapanpun kita tetap bersahabat sama Mas Ganjar sama Pak Mahfud sama Mas Utut selalu ya sampai kapanpun saya menghormati Mbak Mega dan Pak Sekjen Mas Hart gak apa-apa ya memang saya orang kecil gak punya jabatan apa-apa saya analisa dari statement ini ini adalah buntut statement dari respon Capres 03 yaitu Pak Ganjar Pranowo dengan adanya keluarnya Pak Marwar Syirait dari PDIB dan sekarang membela Capres 02 oke yang saya teratarik ya perlu ketahui kita harus tahu dulu bagaimana meniliki sejarah bahwa Pak Marwar Syirait ini adalah anaknya Pak Sabam Syirait ini adalah politisi senior dari PDI sebelum jadi PDIB dan perlu kasih ingat bahwa Pak Sabam Syirait dari bapaknya Pak Ara inilah yang mengajak Ibu Megawati Soekarno Putri untuk masuk PDI dan bisa jadi ketua umum PDIB hingga sekarang jadi kita harus tahu bahwa sejarah seperti itu tetapi mari kita telek sejarah juga perjalanan dari Pak Ara ini begitu loyalitasnya sama PDIB tetapi kita belum pernah mendengar jabatan apa yang disandangnya selama dua kali berode Pak Jokowi ini saya dulu berharap pada saat Pak Jokowi pertama kali berode pertama ini berharap Pak Ara ini bisa jadi menteri kenyataannya tidak jadi dan saya pernah melihat podcastnya Pak Ara ini ya bahwa Pak Ara itu sebenarnya jadi menteri tapi ada hal yang menghambatnya kalian bisa cari saja oke dari standpoint Pak Ara ini menggambarkan bahwa saya tidak punya jabatan apa-apa kok ini sebenarnya menyentil ya perlu statement ini ringan jadi respon terhadap Pak Ganjar ini bahwa Pak Aradi mengakui bahwa beliau tidak punya jabatan apa-apa kok jadi kalau betul-betul kita telah kalau saya jadi saya saya jadi Pak Aradi gini saya tidak punya jabatan apa-apa selama saya berkarir membela PDIP itu kalau saya jadi Pak Ara ini jadi seperti ini sentilan buat siapa sentilan buat ketua umumnya buat apa saya mati-matian membela PDIP tapi PDIP tidak menghargai saya itu bahasa saya bahasa saya jadi ini betul-betul sentilan yang sederhana tapi maut jadi ini mengkritik Pak Ganjar mengkritik Sejen ya mengkritik Pak Cawapresnya yang sekarang KUBU 03 dan mengkritik ketua umumnya jadi statement dari Pak Marora Sirait ini adalah sebenarnya Pak menembak segala arah ceder 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 iya saya orang kecil saya tidak punya jabatan apa-apa itu seperti itu kalibatnya Pak iya saya tidak dapat jabatan apa-apa selama saya membela PDIP buat apa saya bertahan ya mendingan keluar jadi sepertinya Pak Ara itu menyentil ya menyentil ketua umumnya mungkin kalian tidak tahu sejarah bahwa kalian bapak saya lah yang membawa kalian masuk PDI tapi saya tidak dihargai sama sekali itu seperti itu sepertinya perasaan hati Pak Ara itu tapi memang dalam berbagai diskusi saya juga jujur cuma Pak Marar Sirait inilah politisi yang benar-benar elegan setiap menjawab diskusi setiap melemparkan statement berbagai diskusi di televisi saya benar-benar melihat ini politisi PDIP yang benar-benar elegan yang saya lihat istilahnya tidak membabi buta istilahnya tidak tidak menyudutkan lawan bicaranya saya senang sekali jadi statement ketika berhadapan dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjar merespon atas keluarnya Pak Ara ini dari PDIP dan membela kubu caper 02 ini ini seperti apa seperti dalam respon Pak ada perasaan ada perasaan istilahnya ada perasaan takut juga nih dari Pak Ganjar waduh Pak Ara ini udah senior udah keluar gimana nih kenapa jujur saya sebagai 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 warga biasa Pak Ara tentu tahu seluk beluk PDIP istilahnya Pak hal-hal kecil pasti tahu kenapa Pak Ara ini orang loyalitas dan lama di PDIP jadi kalau sekelas Pak Ara saja berbelok arah ya kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya dan respon Pak Ganjar katanya mati satu tumbuh seribu memang walaupun tumbuh seribu tapi membutuhkan waktu loyalitas seperti Pak Marwar CIA ini kenapa kader politik ini memang tidak segampang membalikkan telapak tangan butuh loyalitas yang tinggi untuk tetap berada di jalur partainya kita sudah melihat bahwa banyak kader partai yang suka lompat lompat pagar suka jadi kutu loncat disini tidak menguntungkan pindah lagi disini tidak menguntungkan pindah lagi disini tidak menguntungkan pindah lagi banyak politisi ikutu loncat tapi kita belajar dari Pak Marwar Seraid ini bagaimana loyalitas di cujung tinggi tetapi ketika loyalitas tersebut tidak dihargai maka jalan satu-satunya adalah menghindar mengundurkan diri dari partai tersebut dan kita harus belajar banyak Pak Ara sudah malang melintang di dunia politik dan Pak Ara adalah anak Pak Sabam Seraid yang membawa ketu Megawati bisa jadi seperti sekarang ini mari kita berjelajar politik mari kita belajar politik secara elegan dari sosok Pak Marwar Seraid oke seperti itulah terima kasih Anda sudah melihat video ini semoga kita terinspirasi berpolitik dengan elegan dan cerdas karena sejatinya politik tidak ada kalah dan menang tidak ada lawan dan musuh tidak ada teman yang sejati politik hanyalah satu tujuan satu kepentingan jadi cerdas dan elegan dalam berpolitik bye bye baik sahabat sahabat sekalian demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dan juga beberapa video yang coba kami reaksi tentunya para netizen para sahabat sekalian sudah tidak tahan untuk memberikan komentar silahkan tulis komentar sebanyak banyaknya di kolom komentar dan juga jangan lupa jika ada yang ingin merequest video apa yang bakal direaksi pada kesempatan berikutnya silahkan tulis juga di kolom komentar dan sekali lagi kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberi kedukungan terhadap channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya ingat sahabat sekalian subscribe itu gratis oleh karena itu mohon dukungannya untuk channel ini bisa terus berkembang dan eksis untuk membagikan video-video reaksi dari informasi-informasi politik tanah air baik sahabat sekalian demikian saja perjumpaan kita sekian dan terima kasih